Intro Kondisi terbaru Barada E kini jadi sorotan Diketahui Barada E kini stres usai bertemu dan jalani rekonstruksi dengan Jenderal Verdi Sambo Guncangan jiwa sebagai penembak Brigadier J tentu memberikan dampak yang besar dalam diri Barada E Khususnya soal kejiwaannya Pasalnya Barada E dan Brigadier J dikabarkan memiliki hubungan sangat dekat Bahkan kejadian tersebut membuat Barada E trauma Barada Richard Elizar alias Barada E hingga kini masih trauma dengan peristiwa penembakan yang menewaskan Brigadier Nofriansa Yosua Kuta Barat Di rumah Dinas Verdi Sambo Barada E diketahui gemetar karena trauma saat masuk ke lokasi kejadian saat proses rekonstruksi pembunuhan berencana Brigadier J Barada E pun mendapat pendampingan dari peristiater selama menjalani penahanan Pengacara Barada Richard Elizar alias Barada E, Ronnie Telapesti pun mengungkap bila kliennya hingga saat ini masih menjalani terapi untuk menghilangkan rasa traumanya Meskipun begitu menurut Ronnie Telapesti, kondisi Barada E saat ini lebih baik dari sebelumnya Kliennya kini terlihat semakin dekat dengan Tuhan dengan cara banyak berdoa atas kasus yang menjeratnya Barada E pun mengungkap sebelumnya dirinya diseret ke meja hijau, ia ingin bertemu keluarganya Mengingat Barada E belum pernah bertemu keluarganya sejak kasus pembunuhan Brigadier J mencuat Meski begitu Ronnie belum merinci kapan akan berkomunikasi dengan pihak kepolisian terkait permintaan kliennya tersebut Saat ini Ronnie mengungkapkan pihaknya masih fokus untuk pemberkasan kliennya yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka Jadi hanya ini saja yang bisa admin sampaikan Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!